Terima kasih Empat diri, lihat orang tua teman makan berdua Dia pergi kerja gitu, tapi ujung-ujungan dia gak balik lagi gitu Saat bapak itu masuk ke jalan Mama juga jarang banget balik ke rumah Mas yang lebih rapot, ketika disuruh lebih rapot nih Tapi mama gak ada dan bapak juga-juga Mulai sama-sama kerja, jadi akhirnya gue itu sekolah itu jalan kaki waktu tekan, gak dijemput kadang-kadang Saya akan jadi apapun nanti, objektifnya cuma satu Cuma pengen beda sama orang tua saya Terus gimana tanggapanmu tentang anak yang melalui broken home ketika mereka menjadikan broken home sebagai keterbukaan? Anak-anak broken home menjadi rebel menurut saya itu wajar ya Itu hal yang wajar ya, kenapa? Menurut gue sih alay ya Gue sih broken home tuh asik bu Alasan pasal sih kalau jadi Aku harus segera-gera broken home di segala macam Sif, kayak gitu Mencoba mencari pelampiasan gitu di luar Sebagai penjuk rasa juga ke orang tuanya Dan juga nih, gak menurut kemungkinan Apabila anak broken home itu bisa jadi seorang yang pemberontak Soalnya kita jadi orang yang bebas ke apa ya Soalnya bebas kemana-mana Tapi gak usah jadi pacuan juga sih Kalau, hey gue anak broken home nih Terus lo hargan gue dong Gue anak yatim nih, bang San harganya tiket Gak gitu Karena pada akhirnya lo gak hidup sama orang tua lo juga Gak gitu Yang nentuin hidup gue ya diri gue sedih Wih! Ada pelajaran baik apa yang bisa diambil dari kejadian ini? Gue harus bilangnya sih ada Salah satunya sih bagaimana cara melakukan manusia kayak manusia Selalu menjadikan pelajaran yang sangat smart diri buat diri sendiri sih Selalu cuma gue cerai Tahun-tahun kemudian gitu Gue jadi lebih belanja untuk ngerti Orang-orang sih Karena gue ngerasa orang tua gue celek Karena gak kurang saling mengerti aja Malah menurut gue kalau yang broken home sama yang mudah ke keluarga Biasanya kalau survive untuk masalah Biasanya lebih kuat di anak broken home Gimana hidup sendiri Dan walaupun ikut keluarga Tapi mau gak mau kita harus survive sendiri Bisa nyari hidup sendiri Yang mana kita gak tau kapan dikasih duit sama orang tua gitu Yang gue pernah juara ini Gue di situ bisa ngebuktiin Kalau misalkan anak broken home itu gak selalu hancur Tapi anak broken home itu bisa loh Kayak berpresasi segala macem Bisa hidup tanpa kedua orang tua Aku bisa pastiin uang sendiri Terus Aku bisa bekerja di anak-anakku itu tanpa tentukan orang tua Apa yang mau kamu sampaikan ke orang tua? Orang tua bukan orang tua minuman ya? Ya 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 sama ya Gue kangen sih sebenernya sama dia Buat mama sama papa Yang satu bapak udah sama istrinya dan mama sama suaminya Dan kalo yang disampaikan ya Ya oh sekarang rapli Misalnya sendiri lah Semoga langgang-langgang sama raki yang baru Oh iya mau pulang anaknya Masak ini udah secara lori Udah menurut 7 bulan Udah tinggal buruan balik Apa sih motivasi yang ngelakuin dia gitu? Kayak Udah 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 enak gitu itu Masih aja kayak Ngejelas lakuan Yang jadi korbannya Masalahnya bukan diri sendiri Tapi Orang lain sekitarnya Aku lihat Ibu sama bapak tuh Berantem di hadapan Ibu mau ngelembar bisa Terus Kabur bapaknya Terus Nge-nyalai motor Itu di halaman Si ibu nge-nyalai motor Si ibu nge-nyalai motor Itu di halaman Tolong kayak Gak usah Kalo bisa Kalo bisa Kalo bisa Gua ngerti perasaan topak Gua juga ngerti perasaan gua perfect Tapi bisa gak sih kayak Kalo bisa nih Kalian terlihat seperti baik-baik aja Apalagi di hadapan Gua Dan juga adek-adek gua Stop Nyesel-nyesel Udah jalanin masing-masing aja Kita udah baik-baik aja kok Itu aja Jorok jadi anak jorokin hom Jangan jadi anak jorokin life Woi 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 Eh jangan di kelas dulu Udah klik tombol subscribe belum? Sama lianteng Tolong lantunya juga Supaya gak ketinggalan konten-konten kita Makasih Bye-bye 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 Bye-bye